Jika itu hanya keberadaan biasa, Oktagon Anisi tidak akan mengerahkan begitu banyak orang dan menggunakan kekuatan alam iblis sejati. Sekte iblis sejati selalu tidak menonjolkan diri, dan tidak pernah membentuk permusuhan dengan orang lain. Kali ini, sekte tertinggi datang mencari mereka. Mereka tidak punya tempat untuk mundur, dan hanya bisa memilih untuk bertarung. Namun, sekarang sekte tertinggi telah dihancurkan oleh Suyun, siapa yang berani memprovokasi sekte iblis sejati. Lagipula, orang luar tidak tahu tentang masalah ini, dan semua orang mengira semuanya dilakukan oleh sekte iblis sejati. Jika itu masalahnya, suara sekte iblis sejati pasti akan memenuhi langit, dan kekuatan mereka akan mengguncang 10 ribu dunia. Siapa yang berani menyentuh alis mereka pada saat kritis ini? Sebenarnya, aku tidak memberitahu siapapun tentang masalah ini. Setelah beberapa lama, Octagon Anisid yang duduk di atas menghela nafas dan berkata perlahan. Sepasang mata menatapnya, dan bahkan ada sedikit antisipasi di mata mereka. Sebelumnya, Octagon Anisid selalu tertutup dan selalu berbicara di tengah jalan. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, jika dia terus menyembunyikannya, itu hanya akan merugikan semua orang. Alasan mengapa aku tidak menjelaskannya padamu adalah karena aku khawatir kamu akan takut pada musuh. Namun, sekarang semuanya sudah sampai pada titik ini, tidak masalah apakah aku mengatakannya atau tidak. Kamu cepat atau lambat akan tahu, dan mereka mungkin akan segera datang. Saat kata-kata ini jatuh, saraf semua orang menegang. Tidak akan lama sebelum mereka tiba. Siapa itu? Mereka bukan anggota sekte tertinggi, tetapi mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan sekte tertinggi. Mereka tidak akan ikut campur dalam pertempuran besar antara sekte tertinggi dan kita, tetapi sekarang sekte tertinggi telah dihancurkan dan penguasa sekte tertinggi telah jatuh, musuh ini pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Saya kira mereka sudah mulai merencanakan, dan bersiap untuk bergerak melawan sekte iblis sejati saya, untuk membalas dendam untuk sekte tertinggi. Sekte ini adalah. Mereka adalah sekte milik dunia abadi. Ini disebut sekte pencarian abadi. Abadi, sekte abadi. Semua tetua yang hadir terkejut. Apa itu? Apakah kamu takut? Oktagon Anisid mendengus dan berkata, sekte pencarian abadi ini sebenarnya hanyalah kekuatan yang dipisahkan dari sekte abadi. Mereka tidak memiliki sistem kultivasi yang lengkap, dan sebenarnya, mereka hanya bisa disebut sekte setengah abadi. Saat itu, Great Demon Lord Changgu dan Lord Yin Mo dari sekte iblis saya mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk membunuh jalan mereka ke Istana Raja Abadi. Itu benar-benar memandang rendah Triloka. Sekarang sekte iblis sejati saya telah jatuh ke keadaan seperti itu. Apakah Anda bahkan takut pada setengah abadi? Ketika para tetua mendengar ini, mereka menundukkan kepala karena malu. Karena kita telah memutuskan, ayo bertarung. Jangan khawatir tentang kekuatan sekte pencarian abadi. Jika kita menghindari pertarungan, mereka akan menjadi lebih arogan. Apalagi, tidak ada jalan keluar sekarang. Jika mereka berasal dari sekte abadi, mereka akan memiliki banyak trik di lengan baju mereka. Tidak ada gunanya menghindari mereka. Pada saat ini, Su Yun berbicara. Oktagon Anisid menganggukkan kepalanya, dan berkata, Raja Iblis benar, alat sihir yang digunakan oleh yang abadi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan alat sihirku. Mereka sangat dalam dan aneh. Lupakan seluruh sekte iblis sejati. Bahkan jika sebuah semut bersembunyi, pasti akan ditemukan oleh mereka. Karena permusuhan sudah terbentuk. Selain melawan mereka, tidak ada pilihan lain. Saya bersiap lebih awal. Saya tidak ingin terburu-buru, dan tertangkap basah oleh pihak lain. Jadi, kamu mengintegrasikan sebagian besar kekuatan di alam iblis dan mengumpulkannya. Kata Su Yun. Itu benar. Oktagon Anisid menganggukkan kepalanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Sebenarnya, ini bukan hanya krisis untuk sekte iblis sejati, ini juga krisis untuk seluruh alam iblis sejati. Dewa selalu membenci kami penggarap iblis, dan jika saya tidak salah, setelah sekte iblis sejati saya diberantas oleh sekte pencarian abadi, sekte pencarian abadi akan mengambil kesempatan untuk menyapu seluruh alam iblis sejati. Menyapu alam iblis sejati. Su Yun mengerutkan kening, apakah ada kebutuhan untuk itu? Bisakah sekte pencarian abadi mereka benar-benar bersaing melawan seluruh dunia? Ini sangat perlu. Oktagon Anisid menganggukkan kepalanya, ada dua alasan. Pertama, dunia abadi selalu membenci alam iblis kita, karena pembentukan alam iblis sejati memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan dunia abadi. Orang-orang yang menciptakan alam iblis sejati kembali kemudian, sebenarnya datang dari dunia abadi, dan alam iblis sejati selalu dipandang sebagai penghinaan mereka oleh orang-orang di dunia abadi. Mereka dapat menggunakan jiwa penggarap iblis untuk memurnikan apa yang disebut pil abadi dan peralatan abadi, dan orang-orang di dunia abadi tidak berani saling membunuh. Ada disiplin yang ketat di sana, dan ada hukum serta larangan. Jika makhluk abadi jatuh, dia pasti akan ditangkap oleh makhluk abadi penegah hukum, dan makhluk abadi penegah hukum dapat menangani makhluk abadi manapun yang melanggar aturan sesuka hati, bahkan memurnikannya hidup-hidup. Untuk alasan ini, kapanpun makhluk abadi ini membutuhkan sesuatu, mereka akan melakukan perjalanan ke alam yang berbeda. Dunia abadi juga memiliki batasan pada mereka, dan mereka tidak dapat bertindak dengan lancang di alam yang lemah itu. Namun, mereka dapat menemukan alasan untuk membela diri, dan sekarang setelah mereka berurusan dengan alam iblis sejati, mereka menggunakan balas dendam sebagai alasan. Sistem kultifasi sekte pencarian abadi tidak sempurna, itu semua karena skala mereka sendiri terlalu kecil, dan mereka tidak dapat mengundang para ahli untuk menjelaskannya. Jika mereka menjarah sumber daya besar dari alam iblis sejati, itu akan cukup bagi mereka untuk melompat ke jajaran kekuatan resmi dunia abadi. Mengenai apakah saya dapat melawan alam iblis sejati atau tidak, saya tidak yakin. Lagi pula, saya tidak tahu seberapa kuat sekte pencarian abadi itu. Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera mengerti. Kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Tidak peduli seberapa kuat sekte pencarian abadi, kami tidak takut. Kita harus memberikan pukulan yang menyakitkan kepada kelompok orang suci ini. Setan batin berdiri dan berkata dengan sikap tegas. Itu benar, di zaman kuno, ada dua pakar tertinggi, Changgu dan Yinmo, yang menyerang dunia abadi. Hari ini, kita akan meniru mereka, mengalahkan sekte pencari abadi, dan membunuh jalan kita ke sarang mereka. Benar, lawan mereka. Moral penggarap iblis tinggi. Aku tahu bahwa setiap orang tidak takut berperang. Oktagon Anisid mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan berkata dengan suara yang dalam, tapi, ini sudah perang, perang. Ini bukan hanya momen emosi, itu juga membutuhkan otak. Ekspresinya sangat serius. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua memandangnya, seolah-olah mereka menunggu kata-kata selanjutnya. Tidak terkecuali Su Yun, dia menatap Oktagon Anisid dan bertanya, apakah kamu sudah punya rencana? Tidak. Wajah Oktagon Anisid tiba-tiba rileks saat dia tertawa. Petik 2, petik 2. Adegan hening untuk beberapa saat, lalu semua penatua penggarap iblis menoleh dan melihat keluar tenda. Ekspresi setiap orang aneh dan mempesona, dan masing-masing dari mereka memiliki ekspresi yang berbeda. Kataku, bisakah kamu berpenampilan sebagai wakil pemimpin sekte? Su Yun mengangkat bahu dan berkata tanpa daya. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan apapun, bukan? Oktagon Anisid menggaruk kepalanya. Apakah ada berita dari sekte pencarian abadi? Belum, tapi aku sudah mengirim orang untuk memantau mereka. Oh, apa itu? Anda bahkan mengirim penggarap iblis ke dunia abadi. Bagaimana mungkin, ki iblis seperti setetes air cabai yang menetes ke mata Anda? Bagi yang abadi, itu sangat merangsang. Jika saya mengirim penggarap iblis ke dunia abadi, saya khawatir sebelum saya bisa pergi jauh, saya akan ditelan hidup-hidup oleh orang-orang abadi itu. Oktagon Anisid berkata dengan mata terbuka lebar. Lalu dari mana kamu memantaunya? Sekte tertinggi. Oktagon Anisid tersenyum, sebenarnya, saya masih memiliki beberapa pemahaman tentang sekte pencarian abadi ini. Ada beberapa celah spasial di alam tertinggi yang telah diubah menjadi pintu masuk alam oleh orang-orang dari sekte tertinggi, dan pintu masuk alam ke alam abadi. Dunia juga salah satunya, jadi orang-orang dari sekte pencari abadi pasti akan masuk dari sekte tertinggi. Pada saat ini, ada mata saya di mana-mana di alam tertinggi. Selama sekte pencari abadi memasuki alam tertinggi, saya akan segera tahu. Wakil pemimpin sekte telah menyiapkan banyak jebakan di dalam dan di luar alam tertinggi. Selama orang-orang dari sekte pencarian abadi memasuki alam, mereka pasti akan jatuh ke dalam jebakan. Pada saat itu, bahkan jika mereka tidak menderita kerusakan besar pada vitalitas mereka, mereka setidaknya akan tertutup debu. Kedua iblis itu tertawa. Begitu dia mengatakan ini, semua orang yang hadir segera mengerti segalanya. Inilah alasan mengapa Oktagon Anisid menutup alam tertinggi. Sepertinya kamu sudah membuat persiapan. Itu bagus. Pertempuran yang dipersiapkan setidaknya akan memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Su Yun mengangguk. Jangan bicarakan ini sekarang. Oktagon Anisid tiba-tiba berdiri dan berkata, saya hampir lupa, Raja Iblis, pemimpin sekte pernah mengatakan kepada saya bahwa begitu Anda kembali ke alam Iblis sejati, Anda harus segera mengikuti saya ke sekte tersebut. Apa itu? Apakah pemimpin sekte memiliki sesuatu untuk dikatakan? Memang ada sesuatu, tapi itu bukan rekaman. Aku ingin kau pergi ke suatu tempat. Di mana? Su Yun bingung. Makam kuno. Oktagon Anisid berkata dengan suara rendah. Mendengar itu, Su Yun samar-samar memahami sesuatu. Ekspresinya tidak berubah. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk dan berkata dengan acuh-ta'acuh, waktu sangat penting. Ayo berangkat sekarang. Iya. Oktagon Anisid menoleh dan berkata kepada kedua Iblis itu, Elder Ermo, Anda tinggal di sini untuk sementara waktu. Anda bertanggung jawab atas semuanya di sini. Jika ada sesuatu yang mendesak, Anda harus segera memberi tahu saya. Iya. Wakil pemimpin sekte. Kedua Iblis itu mengangguk. Selain itu, perekrutan tentara tidak bisa santai. Penggarap setan manapun yang datang untuk memasuki sekte harus lulus ujian ketat sebelum mereka dapat direkrut. Setan ganas itu akan diatur ke dalam tim sendiri dan membiarkan setan jahat mengaturnya. Mereka dipahami. Iya, Oktagon Anisid mengangguk, lalu berjalan keluar dari tenda bersama Suyun. Namun, setelah berjalan beberapa langkah, Suyun tiba-tiba berhenti. Mari kita tunggu dulu. Suyun ragu sejenak, lalu berkata, Apa yang salah? Aku tiba-tiba teringat bahwa mungkin ada sesuatu yang belum kuurus. Apa itu? Tanya ada segi delapan. Suyun kemudian memberi tahu Oktagon Anisid tentang ki jahat dan mutiara naga abis. Oktagon Anisid diam-diam mendengarkan, dan ekspresinya kosong sesaat, lalu dia berkata, Maksudmu, orang-orang dari Jianghan Realm akan mengejar kita ke True Devil Realm? Seharusnya begitu. Mungkin mereka sudah dalam perjalanan. Suyun berkata tanpa daya, Aku harus mengurus orang-orang ini dulu, lalu kembali ke Sekte Iblis, agar tidak menimbulkan masalah lagi. Sekelompok masa, mengapa repot-repot dengan mereka? Oktagon Anisid agak bingung. Namun, pada saat ini, seorang penggarap Iblis bergegas dari jauh. Laporan. Apa yang salah? Oktagon Anisid menoleh dan bertanya. Melapor ke wakil pemimpin Sekte, seseorang telah memasuki dunia dan menyerang penghalang kita. Siapa yang begitu berani? Penatua penggarap Iblis berkata dengan marah. Aku tidak tahu identitasnya untuk saat ini. Pembatasnya tebal dan mereka belum memecahkannya. Pergi dan tanyakan siapa mereka. Jika mereka berasal dari alam Jianghan, biarkan mereka masuk. Kata Adas Segi Delapan. Iya pak. The Devil Cultivator menangkupkan tinjunya dan pergi. 842. Dong. 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 Satu demi satu, suara teredam terdengar dari pintu masuk alam Iblis sejati. Sejumlah besar tentara mengepung pintu masuk batas dan dengan panik membombardir penghalang di luar pintu masuk batas. Cahaya pedang dan bayangan pedang tumpang tindih, dan segala macam teknik mendalam yang menyilaukan membombardir penghalang seperti tetesan hujan. Namun, penghalang itu tidak bergerak sama sekali, dan sekokoh batu. Hancurkan, hancurkan keras untukku. Seorang jenderal berdiri di belakang para prajurit dan berteriak keras. Ketika para prajurit mendengar ini, mereka mengertakkan gigi dan terus menyerang penghalang dengan gila-gilaan. Namun, tidak peduli seberapa keras para prajurit berusaha, mereka tidak dapat menembus penghalang. Itu seperti tembok besi yang tidak bisa dihancurkan oleh kekuatan manusia. Brengsek! Kalian semua makan apa? Apakah semuanya udang berkaki lemah? Beri aku semua kekuatanmu, gunakan amarahmu. Lebih cepat! Lebih cepat! Melihat penghalang itu tidak rusak sama sekali, sang jenderal menjadi cemas. Apa yang sedang terjadi? Jenderal Zhang, mengapa penghalang belum dibuka? Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang. Melihat ke arah suara itu, dia melihat Suan Ao dan Bunda Suci Sungai dikawal oleh sekelompok jenderal. Ketika jenderal Zhang mendengar ini, dia segera berjalan mendekat, menangkupkan tinjunya dan berkata, Yang mulia! Apa yang sedang terjadi? Wajah Suan Ao menjadi gelap. Yang mulia, penghalang ini terlalu tebal, sepertinya bukan penghalang biasa. Kami telah berusaha keras, tetapi kami masih tidak dapat menghancurkan penghalang ini. Wajah jenderal Zhang menjadi jelek. Mendengar itu, Suan Ao dengan dingin mendengus, penghalang tidak bisa dihancurkan. Mengapa Anda tidak mengatakan Anda tidak kompeten? Sampah, aku akan memberimu setengah dupa lagi. Jika Anda tidak dapat memecahkan penghalang, saya akan mengambil kepala Anda dan menghancurkannya. Ketika jenderal Zhang mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia buru-buru berkata dengan suara rendah, Ya, yang mulia, jenderal ini pasti akan menembusnya dalam waktu setengah batang dupa. Suan Ao mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, dia juga tidak pergi. Dia hanya berdiri diam di belakang, menatap para prajurit yang mengetuk penghalang. Namun, ini berlanjut selama lebih dari 10 menit, tetapi penghalang itu masih tidak bergerak sama sekali. Wajah Suan Ao juga menjadi gelap. Itu tidak normal untuk pintu masuk dunia untuk memasang penghalang. Biasanya, itu hanya akan dilakukan ketika dunia bertahan melawan musuh yang kuat. Namun, tindakan semacam ini hanya bisa dilakukan oleh pemimpin dunia. Jika dunia tidak bersatu, tidak mungkin pintu masuk dunia disegel, karena tidak ada yang memiliki wewenang untuk melakukannya. Suan Ao secara alami tahu bahwa alam iblis sejati belum disatukan. Meskipun sekte iblis sejati seperti matahari di langit, dia belum bergerak, dan alam iblis sejati belum menyebarkan berita ini. Lalu, siapakah orang yang memasang penghalang ini? Murid, apa yang terjadi? Mengapa tentara berhenti bergerak? Pada saat ini, perbatasan melintas sekali lagi. Void Spirit Sein yang memegang tongkat berjalan dengan punggung bungkuk. Sage. Menguasai. Suan Ao dan perawan sungai buru-buru membungkuk. Tuan, pintu masuknya telah disegel. Saya khawatir akan sangat sulit bagi kita untuk menerobosnya. Dewi sungai berkata dengan susah payah. Disegel oleh seseorang. Void Spirit Sein mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah anak itu yang melakukannya? Mungkin itu mungkin. Orang itu bahkan memiliki benda suci. Mungkin mereka mengira kita akan datang, jadi mereka secara khusus memasang penghalang ini untuk mencegah kita masuk dan mengulur waktu. Suan Ao berkata dengan suara yang dalam. Huff. Pertarungan ranjang kematian. Void Spirit Sein berkata dengan dingin, kalian semua, minggir. Aku akan menghancurkan penghalang ini. Suan Ao melambaikan tangannya, minggir. Ketika Sang Jenderal mendengar ini, dia sudah memperlakukan Void Spirit Sein sebagai seorang bodhisattva. Karena dia ingin naik, mengapa Jenderal Sang bersikeras? Dia dengan cepat berteriak, semua orang menyingkir. Iya pak. Semua prajurit mundur, memberi ruang bagi Void Spirit Sein untuk berjalan menuju penghalang. Ledakan. Pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari luar penghalang. Semua orang terkejut. Mereka dengan cemas melihat ke depan, hanya untuk melihat penghalang di depan mereka tiba-tiba memancarkan semburan cahaya. Segera setelah itu, penghalang mulai berkedip, dan kemudian dengan cepat meredup. Fenomena seperti itu sangat mengejutkan. Seorang tentara dengan cepat berjalan mendekat dan memeriksa. Dia kemudian menangkupkan tinjunya dan berkata, Yang mulia, penghalang telah menghilang. Itu menghilang. Alis Suan Ao berkedut. Semuanya baik-baik saja. Kenapa menghilang? Perawan sungai bingung. Jika penghalang tidak mempertahankan energinya untuk waktu yang lama, itu akan menghilang. Terlebih lagi, penghalang itu sangat kuat, dan energi yang dikonsumsinya juga sangat besar. Penghalang yang ditinggalkan bocah itu tidak akan bisa hentikan kami lama-lama. Void Spirit Sein mendengus, Tidak peduli apa, murid, kunci posisi bocah itu. Kami akan memasuki dunia dan mencarinya. Iya pak, menguasai. Kata perawan sungai. Segera, perawan sungai menutup matanya dan mengaktifkan tekniknya lagi. Semua orang menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, perawan sungai membuka matanya, wajahnya menunjukkan ekspresi kaget yang dalam. Murid, ada apa? Void Spirit Sein mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Ini. Perawan sungai ragu-ragu sejenak, lalu menutup matanya untuk memeriksa posisi Suyun, dan kemudian berkata dengan ekspresi jelek, Guru, murid ini tidak tahu apa yang terjadi, orang itu, dia tepat di depan kita. Tepat di depan. Void Spirit Sein dan Suan Ao sama-sama tertegun. Di depan. Apa yang sedang terjadi? Heh, mungkinkah bocah itu tahu bahwa kita akan datang dan secara khusus datang ke sini untuk menyambut kita? Void Spirit Sein mencibir lagi dan lagi. Tongkat jalannya berdentang di tanah saat dia berkata, kamu tidak perlu takut. Ikuti aku dan ambil tubuh dan jiwa bocah itu untuk memurnikan pil untukmu. Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan maju. Meskipun sosoknya bungkuk dan kecil, dia dipenuhi dengan sikap yang mengesankan. Melihat itu, Suan Ao tidak ragu dan mengikuti. Karena Void Spirit Sein sudah mengatakan itu, apakah dia masih akan mundur? Perawan sungai ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika kata-kata itu sampai ke mulutnya, dia tidak bisa berkata apa-apa. Namun, Sang Jenderal meraung, maju. Segera setelah itu, pasukan Jianghan yang tak terhitung jumlahnya mulai maju menuju pintu masuk alam iblis sejati. Perawan sungai, Suan Ao, dan Void Spirit Sein dikelilingi oleh sejumlah besar ahli dari negara Jiang. Seluruh pasukan sangat besar dan perkasa, dengan aura yang mengesankan seperti pelangi. Tentara negara Jiang saya belum pernah melintasi perbatasan sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya kami mengerahkan begitu banyak orang demi pencuri kecil ini yang mencuri mutiara naga abis. Suan Ao melirik pasukan di kedua sisi dan berkata, raja yang berdaulat terkenal. Di masa depan, dia akan menguasai semua alam. Kata perawan sungai. Suan Ao tertawa terbahak-bahak, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia berjalan maju. Meskipun ini adalah wilayah alam iblis sejati, Suan Ao percaya bahwa berbagai penggarap iblis dari alam iblis sejati tidak akan melawan alam Jiang Han karena orang seperti itu. Namun, tentara di depan tiba-tiba melambat saat mereka berjalan. Setelah mengambil beberapa langkah lagi, seluruh pasukan berhenti. Suan Ao segera mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Apa yang dilakukan orang di depan? Kenapa dia berhenti? Cepat dan maju. Lebih cepat. Jenderal terkemuka buru-buru melangkah maju dan berteriak keras. Para prajurit di belakangnya juga saling berbisik saat mereka berjingkat untuk melihatnya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di depan mereka. Ekspresi Void Spirit Sane agak jelek. Jelas, kesabarannya tidak baik, dan Suan Ao akan menghabiskan semua kesabarannya. Mungkin kita menemui penghalang lain. Sane, harap tunggu dengan sabar. Tentara akan segera berangkat. Suan Ao sepertinya menyadari ketidaksenangan Void Spirit Sane dan dengan cepat berkata. Huh. Void Spirit Sane mendengus, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Namun, setelah menunggu beberapa saat, tentara tersebut tetap tidak bergerak. Tidak hanya dia tidak bergerak, bahkan jenderal yang telah maju untuk mengintai tidak kembali. Suan Ao diam-diam terkejut. Dia merasa ada yang tidak beres dan segera berlari ke depan menuju barisan depan tentara. Langkah kakinya sangat cepat, dan para prajurit di depannya memberi jalan bagi Suan Ao untuk lewat. Awalnya, para prajurit masih curiga dan terus melihat ke depan. Namun, ketika mereka sampai di depan, Suan Ao menemukan bahwa semua prajurit telah berhenti bergerak. Seolah-olah mereka telah membantu ketika mereka menatap kosong ke depan. Apa yang telah terjadi? Suan Ao berteriak dengan tegas. Ah, ya, itu yang mulia. Jenderal itu adalah orang pertama yang sadar kembali dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Mengapa tentara berhenti bergerak maju? Apa yang sudah terjadi? Cepat dan maju. Lebih cepat. Mata Suan Ao dipenuhi amarah dan suaranya sangat dingin. Jenderal itu menundukkan kepalanya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melambaikan tangannya dan para prajurit di depannya segera membuka jalan. Suan Ao menoleh. Pada saat itu, seolah-olah dia disambar petir, dan dia membeku di tempat. Penggarap Iblis. Matanya benar-benar terpikat oleh pemandangan di depannya. Penggarap Iblis yang menutupi pegunungan dan dataran. Ada penggarap Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Mereka ada di sekitar pintu masuk. Suan Ao menatap kosong, ekspresinya benar-benar membeku. Kemarahan dan permusuhan sebelumnya telah lama menghilang tanpa jejak. Di langit dan di tanah, ada penggarap Iblis. Semuanya memiliki tubuh yang kuat dan tinggi. Sepasang mata Iblis berwarna merah darah dan kejam. Ki Iblis yang memenuhi langit mewarnai seluruh alam Iblis sejati menjadi hitam pekat, seperti jika itu adalah akhir dunia. Para prajurit di barisan depan sudah gemetaran, mereka memandang penggarap Iblis dengan ketakutan, mereka tidak berani bergerak maju lagi, dan bahkan mulai mundur. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin mereka berani maju? Kalian semua, tunggu, tunggu. Suan Ao kembali sadar, mengatupkan giginya, dan menggeram. Jenderal itu tertegun sejenak sebelum dia dengan cepat berteriak, tunggu. Jangan panik, jangan panik, loh, kalian semua, tenang, kalian semua, maju dan biarkan pasukan di belakang masuk. Lebih cepat. Yang Mulia dan Jenderal sudah berbicara. Betapapun takutnya para prajurit ini, mereka tidak berani membantah. Tentara terjebak di pintu masuk yang sempit ini, tidak dapat maju atau mundur. Situasi hanya akan menjadi lebih buruk. Satu demi satu, Jiang Guozun mulai berjalan keluar dari gerbang dunia dan mengatur diri mereka di luar. Formasi orang-orang agak ceroboh. Perhatian mereka semua terfokus pada lingkungan mereka. Semangat mereka telah terguncang ke titik terendah oleh penghuni iblis yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Suan Ao tidak membawa semua pasukan dari negara Jiang, setidaknya setengah dari elit telah mengikutinya, setidaknya seratus ribu dari mereka. Dibandingkan dengan penggarap iblis yang padat ini, pasukan negara Jiang terlalu lemah. 843 Void Spirit Sein dan Bunda Suci Sungai juga berjalan keluar dari pintu masuk. Ketika mereka berdua melihat situasi di sekitar mereka, ekspresi mereka langsung berubah menjadi serius. Mengapa ada begitu banyak penghuni iblis? Apa, apa yang terjadi? Ketika Dewi Sungai melihat pemandangan di depannya, wajahnya menjadi pucat. Tanpa alasan sama sekali, mengapa begitu banyak penggarap iblis berkumpul di pintu masuk alam iblis sejati? Apakah mereka bertahan melawan sesuatu? Atau mungkinkah, setan-setan ini ada di sini untuk berurusan dengan Jiang Han? Para jenderal dengan cepat mengatur pasukan. Namun, menghadapi penghuni iblis yang ganas dan kejam dari segala arah, pasukan Jiang Han memucat jika dibandingkan. Para prajurit dari negara Jiang gemetar saat mereka melihat orang yang tak terhitung jumlahnya di depan mereka. Semua tangan mereka yang memegang senjata mulai bergetar, ki iblis yang beriak di udara begitu kental sehingga bisa mencekik mereka, tetapi pada saat ini, mereka hanya bisa menguatkan diri dan berdiri di sana. Wajah Suan Ao sangat jelek, dan hatinya kacau balau. Meskipun dia telah memimpin pasukan di sini, bahkan sebelum dia memasuki kerajaan, dia sudah memiliki kekuatan yang begitu kuat. Mungkinkah penggarap iblis tahu bahwa negara Jiang akan datang, dan secara khusus mengatur formasi di sini? Jika demikian, maka orang-orang di dunia iblis terlalu antusias. Namun, Suan Ao tidak pernah tahu kekuatan mana di alam iblis yang dapat memiliki pasukan sebesar itu, yang terlemah dari penggarap iblis di sini semuanya berada di atas tingkat kelima dari Master Roh Langit, dan jumlah Kaisar Roh bahkan lebih tak terhitung. Apakah itu dalam hal jumlah atau kekuatan individu, siapa yang tahu ke mana tentara negara Jiang pergi, dan bagaimana mungkin mereka bisa melawannya? Jangan takut, denganku di sini, iblis-iblis ini tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Seolah merasakan ketakutan pada orang-orang di sekitarnya, Void Spirit Saint berbicara. Dia berjalan dengan dukungan tongkatnya. Mata tuanya yang redup memandang segala sesuatu di sekitarnya, tetapi tidak ada sedikitpun rasa takut. Sebaliknya, wajahnya dipenuhi dengan kesombongan. Kata-kata Void Spirit Saint akhirnya membuat Suan Ao terhibur. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, dengan orang suci di sini, Suan Ao tidak takut pada penggarap iblis. Iya. Void Spirit Saint menganggupkan kepalanya, melihat para penggarap iblis yang menutupi pegunungan dan dataran. Dia berkata, tapi ini terlalu abnormal, mengapa ada begitu banyak penggarap iblis yang berkumpul di sini? Apakah mereka di sini untuk berurusan dengan kita? Heh, kalau begitu, maka para penghuni iblis ini terlalu pengecut. Pertempuran yang sangat besar, ini sangat menarik. Kata-katanya penuh sarkasme, dan dia tidak berusaha menutupinya. Suaranya sedikit keras, dan terdengar jauh. Ketika orang-orang Jiang mendengar ini, saraf tegang mereka sedikit mengendur. Meskipun mereka tidak tahu keberadaan seperti apa Void Spirit Saint itu, melihat betapa hormatnya Suan Ao terhadapnya, mereka merasa bahwa dia benar-benar orang yang luar biasa. Soverein King, Master, orang itu ada di sini. Pada saat ini, perawan sungai tiba-tiba berseru dengan suara rendah. Ketika mereka berdua mendengar ini, mereka langsung melihat ke depan. Gelombang gelap gulita penggarap iblis dikejauhan tiba-tiba terbelah, dan sekelompok penggarap iblis berjalan mendekat. Dua orang di depan sangat menarik perhatian. Salah satunya mengenakan jubah longgar, dan wajahnya tidak seram seperti para penggarap iblis lainnya. Sebaliknya, dia sangat halus dan cantik, seperti anak kecil, dan orang lain. Itu adalah orang yang merebut manik naga abis. Suyun Orang yang berdiri di samping Suyun berjalan perlahan, gerakannya agak canggung, dan senyum tipis menggantung di wajahnya. Ketika dia tidak jauh dari Suan Ao dan yang lainnya, dia berhenti, dan berkata dengan suara yang jelas dan menyenangkan, Siapa kamu? Bocah bau, siapa kamu? Perawan sungai berkata dengan acuh tak acuh. Aku, saya seorang kultifator iblis kecil. Orang itu memberikan senyum yang sederhana dan jujur. Hanya hantu yang akan mempercayainya. Semua orang membencinya. Dia menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata, Lalu, Siapa kamu? Mengapa Anda menyerang penghalang yang kami buat? Apakah kalian akan menyerang alam iblis sejati? Bahwa begitu banyak orang ke sini, aku sangat takut. Melihat ekspresi ketakutan anak itu, Suan Ao merasa diremehkan. Dia segera menjadi marah dan mendengus, Saya khawatir, kami tidak datang ke sini untuk mencari nasib buruk penggarap iblis, tetapi untuk mendapatkan barang untuk orang itu. Suan Ao menatap Suyun. Oh, Anda di sini untuknya. Pria itu melirik Suyun, mengangkat bahu, dan berkata, Apa yang dia ambil darimu? Apakah ada kebutuhan untuk mengumpulkan kekuatan sebesar itu? Itu milikku, Suan Ao menggeram. Saya. Mata pria itu membelalak saat dia berkata, Kamu menyebut dirimu, Zen. Apakah Anda raja? Aku adalah raja negara Jiang, tuan alam dari alam Jianghan. Suan Ao mendengus, kata-katanya mengungkapkan rasa arogansi. Wow luar biasa, luar biasa. Dia mengungkapkan ekspresi kaget, lalu menilai Suan Ao dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu menggelengkan kepalanya, tetapi jika Anda tidak mengatakannya, saya benar-benar tidak dapat mengatakan bahwa Anda adalah raja realm master, tes-tescak, sepertinya tidak. Sepertinya tidak. Anda. Suan Ao langsung marah. Tapi meskipun kamu adalah raja, kamu tidak bisa begitu saja melanggar peraturan, bukan? Ini adalah alam iblis sejati, dan pesona ini dengan susah payah dibuat oleh kami. Bagaimana Anda bisa dengan santai bergerak? Itu tidak akan berhasil. Lalu apa yang kamu inginkan? Tanpa menunggu Suan Ao berbicara, Void Spirit Saint mendengus dan berkata, Jika tebakanku benar, ini adalah wakil pemimpin sekte yang terkenal dari sekte gigi delapan, kan? Oh, kamu kenal saya. Pria itu tertegun sejenak sebelum dia berkata. Orang luar mengatakan bahwa penampilan delapan gigi benar-benar berbeda dari iblis lainnya, seperti anak kecil. Penggarap iblis di sini semuanya kuat, tetapi mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat ketika mereka melihatmu, jadi kurasa kamu kemungkinan besar delapan gigi. Void Spirit Saint berkata dengan tidak tergesa-gesa. Mendengar ini, dia bertepuk tangan dan tertawa, kamu memiliki penglihatan yang bagus, tebakanmu benar, aku Octagon Anisid. He he, tidak sebaik bertemu denganmu. Penguasa bergigi delapan memang seperti yang Anda katakan. Void Spirit Saint terkekeh, tidak diketahui apakah itu pujian atau sarkasme. Namun, dia tidak peduli sama sekali. Dia menatap Void Spirit Saint dan yang lainnya dan bertanya sambil tersenyum, baiklah, mari kita tidak membicarakan omong kosong yang tidak berguna ini lagi. Kalian harus cepat dan memberiku penjelasan. Penjelasan? Penjelasan apa? Suan Ao mengerutkan kening. Apakah kamu perlu aku mengatakan lebih banyak? Octagon Anisid tiba-tiba menarik senyumnya, memperlihatkan wajah sedingin es di depan semua orang. Suaranya juga dipenuhi dengan niat membunuh dan permusuhan, saat dia berkata dengan dingin, siapa yang mengizinkanmu untuk menyerang penghalang yang didirikan oleh sekte iblisku? Apa? Apakah Anda memilih sekte setan sejati kami? Kata-katanya mengungkapkan aura yang sangat mendominasi. Begitu kata-kata ini jatuh, wajah Suan Ao tiba-tiba menjadi seputih salju. Dia telah mengalahkan tentara Kekaisaran Han dan melukai berat Kekaisaran Han. Kekuatan Kekaisaran Han telah turun ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan menelan Kekaisaran Han untuk mendominasi alam Jiang Han hanyalah masalah waktu baginya. Namun, dia mengerti bahwa bahkan jika dia benar-benar menjadi master alam dari alam Jiang Han, dia tetap tidak akan mampu melawan sekte iblis yang sebenarnya. Kekuatan ini, tetapi bahkan sekte tertinggi telah dikalahkan. Betapa besar topinya? Void Spirit Saint mendengus, kami tidak tahu bahwa Anda telah menggunakan penghalang untuk menutup pintu masuk, itu sebabnya kami menyerang. Jika Anda tidak menyegel dunia, bagaimana kami bisa melakukan ini? Selanjutnya, yang lama ini tidak datang ke sini untuk memprovokasi sekte setan sejati, tetapi untuk menangkap bocah itu. Berdaulat bergigi delapan, yang tua ini tidak suka masalah, tetapi tidak takut masalah, kami hanya menginginkan Manik Naga abis itu, jika Anda membiarkannya menyerahkannya, kami akan segera pergi. Manik Jurang Naga. Aku sudah menggunakannya untuk waktu yang lama. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Suan Ao mengepalkan tinjunya, dan menatap Suyun dengan mata penuh kebencian. Apakah kamu mendengar itu? Dragon Abyss Bat telah abis, jadi kami tidak bisa memberimu Dragon Abyss Bat. Tidak masalah jika aku menggunakannya. Void Spirit Saint berkata dengan sungguh-sungguh, selama penguasa bergigi delapan menyerahkan orang ini kepada kita, itu akan sama. Berikan dia padamu. Ketika dia mendengar ini, matanya tiba-tiba menjadi merah darah. Ki iblis dan aura mengerikan di sekujur tubuhnya melonjak seperti banjir. Pada saat itu, seluruh pribadinya menjadi berbeda, agresif dan menakutkan. Pada saat itu, dia tidak lagi sopan kepada orang-orang ini. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan permusuhan. Wajah Void Spirit Saint sedikit berubah saat dia mundur. Suan Aodan yang lainnya tidak dapat menahan kekuatan dan buru-buru mundur. Para prajurit di paling depan sudah gemetaran karena auranya, bahkan ada yang jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, semua penggarap iblis yang menutupi pegunungan dan dataran berdiri. Mata iblis mereka menjadi lebih merah, ki iblis mereka menjadi lebih kuat, dan di dalam ki iblis, ada juga niat membunuh yang mengerikan. Mereka berjalan menuruni bukit dan berjalan menuju pintu masuk selangkah demi selangkah. Aura mereka menindas, dan kekuatan mereka begitu kuat sehingga mencekik. Orang-orang Jiang panik, semuanya bergerak menuju Suan Ao, formasi mereka hampir runtuh. Stabil, kalian semua, tenangkan dirimu. Para jenderal berlarian, berteriak keras. Tidak ada yang bisa mengerti mengapa penggarap iblis ini menjadi seperti ini, dan sepenuhnya memandang orang-orang Jiang ini sebagai musuh mereka. Void Spirit Saint juga sama. Dia sudah lama merasakan ada yang tidak beres, dan sepasang mata tuanya yang redup menatap tajam ke delapan gigi. Dia hanya melihat Oktagon Anisid mengangkat tangannya. Pada saat itu, semua penggarap iblis berhenti bergerak, dan berdiri di tempat, memandangi orang-orang Jiang. Oktagon Anisid memandang Void Spirit Saint dan berkata dengan suara rendah, apakah kamu tahu siapa dia? Dia menunjuk ke arah Suyun, tapi wajah Suyun tetap tenang. Void Spirit Saint mengangkat alisnya. Dia mendengar Oktagon Anisid melanjutkan. Dia adalah Demon Lord dari Sekte Iblis Sejatiku. Apakah Anda ingin kami menyerahkan Raja Iblis? Suaranya semakin keras dan keras, dan pada saat dia mencapai tiga kata terakhir, dia praktis meneriakkannya. Membunuh. Pada saat itu, semua penggarap iblis yang menutupi pegunungan dan dataran menjadi marah, semuanya berteriak sekuat tenaga. Niat membunuh di mata merah darah sepertinya mampu menelan semua orang Jiang sepenuhnya. Dia ingin Sekte Iblis Sejati menyerahkan Raja Iblis. Bagaimana penggarap iblis bisa mentolerir hal seperti itu? Void Spirit Saint akhirnya tidak bisa tenang. Dia mencengkeram tongkatnya dengan erat dan melihat sekeliling dengan ekspresi jelek. Pada saat ini, Suan Aodan yang lainnya akhirnya mengerti bahwa orang yang merebut Manik Abis Naga sebenarnya adalah Raja Iblis dari Sekte Iblis Sejati. 844. Teriakan tidak berhenti. Setan-setan ini tampaknya sangat marah saat mereka meraung tanpa henti. Demoniki mewarnai langit begitu gelap sehingga orang bahkan tidak bisa melihat jari mereka sendiri. Penglihatan Jiangguo Bing kabur dan dia hanya bisa melihat ada sosok kuat yang mengelilinginya. Dalam hal momentum, Jiangguo Jun sudah benar-benar dikalahkan. Pada saat ini, bahkan Suan Aodan tidak lagi percaya diri. Menghadapi tentara alam iblis yang terkenal ini hanya mengandalkan dia saja tidak cukup. Perawan sungai mencondongkan tubuh ke dekatnya dan menatap sekeliling. Heh, jadi begitu. Aku bertanya-tanya siapa yang berani begitu berani lari ke alam Jianghan sendirian untuk mencuri harta. Jadi itu adalah Raja Iblis dari Sekte Iblis Sejati. Pada saat ini, Void Spirit Sein berbicara lagi dengan sedikit ejekan di suaranya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan terus menatapnya. Ditatap oleh Octagon Anisid, Void Spirit Sein merasa tidak nyaman. Dia menenangkan dirinya dan berkata dengan suara rendah. Namun, karena itu adalah Raja Iblis dari Sekte Iblis Sejati, maka kita harus memberinya wajah. Lagi pula, Sekte Anda yang terhormat telah menyingkirkan tumor yang Sekte tertinggi untuk seluruh alam semesta. Jika alam Jianghan saya menjadi musuh dengan Sekte Iblis Sejati, maka kami tidak akan ditertawakan oleh orang lain. Dengan itu, Void Spirit Sein berbalik, ingin Suan Ao mundur. Apakah aku mengatakan kamu bisa pergi? Pada saat ini, Octagon Anisid tiba-tiba mendengus dan berkata. Saat kata-kata ini jatuh, langkah kaki Void Spirit Sein segera membeku. Para pembudidayaki Iblis dari segala arah bergegas menuju pintu masuk. Para prajurit di sana panik dan segera mundur. Mereka yang tidak pergi dibunuh oleh para pembudidaya Demonic Ki. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas dan ditenggelamkan oleh para pembudidaya Ki Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Penggarap Iblis ini langsung memotong jalan mundur orang-orang Jiang dan memblokir pintu masuk ke alam Iblis. Adegan seperti itu dengan jelas menunjukkan sikap Sekte Iblis Sejati. Melihat itu, Suan Ao segera berbalik, menoleh dan menatap Octagon Anisid dan mengeram, Octagon Anisid, Apa yang kamu lakukan? Apakah Anda menyatakan perang terhadap negara Jiang saya? Deklarasi Perang Octagon Anisid mendengus Jiang Hanrilem kecil, Apakah Sekte Iblis Sejati saya layak untuk menyatakan perang? Anda menganggap diri Anda terlalu tinggi? Juga, bisakah Anda memberi wajah pada Sekte Iblis Sejati saya? Suaranya naik satu oktav. Anda Hari ini, kamu berani datang ke alam Iblis Sejati untuk memilih kami dan mempermalukanku, Raja Iblis. Kemudian, dia harus membayar harganya. Kalau tidak, jika masalah ini menyebar, bagaimana Sekte Iblis Sejati saya memiliki pijakan di banyak sekali dunia. Saat kata-kata ini jatuh, itu mengejutkan semua orang dari Jiang Hanrilem. Lalu apa yang kamu inginkan, Master Sekte bergigi delapan. Void Spirit Saint berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, dia tidak lagi sombong dan angkuh seperti sebelumnya. Lagi pula, dia tahu betul seperti apa penghuni Iblis yang lembut dan cantik ini. Apa yang saya inginkan? Oktagon Anisid mendengus dan berkata dengan dingin, ide saya sangat sederhana, dan itu adalah untuk menghilangkan bahaya tersembunyi dari Raja Iblis Sekte Iblis saya, tanpa khawatir. Ketika kata-kata ini keluar, Void Spirit Saint dan yang lainnya merasa seolah-olah rambut mereka berdiri tegak dan mereka hampir melompat. Bagaimana apanya? Delapan gigi, Anda ingin membunuh kami? Void Spirit Saint juga terkejut. Aku adalah Raja Negara Jiang. Jika aku dibunuh olehmu, seluruh Jiang Han akan memandang Sekte Iblis Sejati sebagai musuh yang tidak dapat didamaikan. Dan orang-orang dari sepuluh ribu dunia pasti akan mengutuk Sekte Iblis Sejati Anda. Delapan gigi, Anda tidak bisa melakukan itu. Suan Ao menggeram. Namun, Oktagon Anisid tidak peduli. Aku merasa kalian sepertinya tidak mengenali situasi saat ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, Pertama, Alam Jiang Han kecil, Sekte Setan Sejati saya tidak menempatkannya di mata saya. Bahkan jika alam ini ingin menjadi musuhku, aku tidak peduli, semakin banyak yang dimiliki Sekte Setan Sejati, semakin sedikit. Kedua, kami tidak pernah peduli dengan kecaman orang-orang di miriat Heaven's Realm. Dalam beberapa tahun terakhir ini, apakah kita, penggarap Iblis, telah mengalami banyak kecaman? Dan yang ketiga, yang juga merupakan poin terpenting. Pada titik ini, dia berhenti sejenak. Matanya sangat merah sehingga seolah-olah darah akan menetes. Wajahnya yang halus dan cantik sudah dipenuhi dengan kedengkian, kamu telah memprovokasi Raja Iblis dari Sekte Iblis Sejatiku, bagaimana aku bisa melepaskanmu? Jika kekuatan Raja Iblis dilanggar hari ini dan kami tidak mengejar masalah ini, bagaimana mungkin Sekte Iblis Sejati saya masih memiliki pijakan di alam surga segudang? Anda membunuh. Kata seperti itu keluar dari delapan giginya. Suaranya tumpul, tetapi ketika mendarat di telinga orang-orang Jiang, itu seperti petir. Pada saat itu, semua penggarap Iblis dari segala arah mengangkat pedang mereka dan bergegas menuju orang-orang dari alam Jianghan. Suanau dan Bunda Suci Sungai langsung panik. Suyun terdiam, perasaan memeluk paha benar-benar tidak buruk. Void Spirit Sein tidak mudah marah. Tubuhnya yang bungkuk gemetar tanpa henti, dan mata kuning redupnya dipenuhi amarah. Bagus, 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 seperti yang diharapkan dari Wakil Ketua Sekte dari Sekte Setan Sejati, dia punya nyali. Tapi Anda harus jelas, mereka adalah orang-orang dari alam Jianghan, tapi yang lama ini bukan. Oktagon Anisid, Anda dapat mengabaikan alam Jianghan, tetapi apakah Anda berani mengabaikan istana kekosongan ilahi? Istana Void Ilahi Oktagon dengan marah mendengus, saya belum pernah mendengar tentang Divine Void Palace ini, saya juga tidak tahu siapa Anda. Hari ini, saya hanya akan membalaskan dendam Raja Iblis, saya tidak akan peduli tentang hal lain. Istana Void Ilahi, bukan. Setelah saya mengurus kalian semua, saya akan meninggalkan pintu masuk kerajaan dan menghancurkan istana kehampaan ilahi. Kamu baik, Oktagon Anisid, kamu sangat sombong dan memandang rendah semua orang. Meskipun Anda terkenal, orang tua ini mungkin bertengkar hebat dengan Anda hari ini. Teriak Void Spirit Saint saat dia melompat ke arah Oktagon Anisid. Melihat hal tersebut, Oktagon Anisid tidak menahan diri dan bersiap untuk membunuh Void Spirit Saint. Tapi saat dia bergerak, sebuah tangan besar tiba-tiba menekan bahunya. Dia menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa pemilik tangan itu adalah Suyun. Aku akan melakukannya. Suyun membuang dua kata ini, dan segera melompat ke depan, menyerang Void Spirit Saint. Oktagon Anisid kaget, dia tertawa getir, tapi tidak membantah. Dia mengerti mengapa Suyun ingin bergerak, karena ini masalahnya, dia tidak ingin selalu bergantung pada Sekte Setan Sejati. Nyatanya, Oktagon Anisid mengerti bahwa jika bukan karena Suyun, Sekte Iblis Sejati mungkin telah jatuh ke dalam kondisi kutukan abadi. Gerakan Suyun bahkan lebih kejam dan ganas. Ketika dia mendekati wanita tua itu, dia segera mengaktifkan jubah pertempuran ke Kaisaran dan melepaskan kekuatan sucinya, seolah-olah tangan raksasa sedang meraih wanita tua itu. Ketika kekuatan ilahi pertama kali menyentuh wanita tua itu, dia terkejut. Dia bisa merasakan bahwa kinya yang dalam dimakan oleh kekuatan aneh ini dengan kecepatan yang mencengangkan, dan segera mundur, tidak berani maju. Suyun dengan santai melemparkan dua pedang terbang, satu Immortal Profound dan Tribulation Fire lainnya. Pedang putih dan merah itu seperti dua garis cahaya saat mereka terbang menuju wanita tua itu. Mata wanita tua itu bersinar dengan cahaya kemasan. Dia mengangkat tongkat di tangannya dan tirai abu-abu muncul di depannya. Hua! Kedua pedang itu diblokir dan langsung dihancurkan ke penutup Ki, menyebabkan sejumlah besar Ki yang dalam keluar. Penutup Ki tidak bergerak sama sekali, pertahanannya mencengangkan. Sudut mulut wanita tua itu meringkuk menjadi senyum dingin dan menghina, sepertinya Raja Iblis dari Sekte Iblis Sejatimu biasa saja. Dia tidak mengatakan apa-apa. Suyun tidak mengatakan apa-apa. Melawan perang kata-kata sebenarnya adalah hal yang paling tidak perlu, karena tidak mungkin bagimu untuk mengalahkan musuh-musuh itu dengan kekuatan mental yang buruk. Bagi mereka yang memiliki kekuatan mental yang kuat, menggunakan metode ini tidak akan berpengaruh sama sekali. Meskipun kultifasi Suyun tidak setingkat orang suci, dia telah mengalami begitu banyak dan sedikit mengerti. Jika dia ingin mengalahkan Void Spirit Sane ini, dia tidak bisa menahan diri sama sekali. Utaran pertama serangan Tribulation Fire dan Immortal Profound gagal, tetapi mereka tidak mendarat di tanah. Pedang itu dipenuhi dengan Ki yang dalam, dan dengan cepat mengendalikan mereka untuk kembali. Kedua pedang itu terbang ke udara, berputar dengan cepat. Saat berputar, Ki yang mendalam pada pedang api kesengsaraan menjadi semakin lemah, sementara Ki yang mendalam pada pedang mendalam abadi menjadi semakin kuat. Pedang darah merah mistik abadi seperti roda angin dan api, berputar dengan gila-gilaan, sementara pedang api kesengsaraan melambat dan mulai bergoyang. Itu telah kehilangan energi kinetiknya, dan kekuatannya sangat berkurang. Tetapi pada saat ini, pedang darah merah mistik abadi tiba-tiba mulai berbenturan dengan pedang api kesengsaraan. Pedang api kesengsaraan yang akan jatuh tampaknya telah terlahir kembali, karena mendapatkan kembali postur barunya. Melihat itu, hati Void Spirit Sein bergetar. Dia belum pernah melihat teknik sedalam ini sebelumnya, dan tidak mengerti mengapa Su Yun melakukan ini. Namun, dia mengerti bahwa begitu Su Yun menyelesaikan teknik ini, dia akan menghadapi teknik yang sangat menakutkan. Segera, Void Spirit Sein tidak lagi ragu-ragu, dia bergerak dan bergegas menuju Su Yun. Ketika dia mendekati kedua pedang itu, dia tiba-tiba berhenti dan membuka mulutnya. Dengan suara, ah, dia mengeluarkan gelombang suara. Wajah Octagon Anisit tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, Su Yun, hati-hati, ini serangan mental. Namun, kata-kata Octagon Anisit masih berdetak terlalu lambat, gelombang suara tidak dapat ditahan sama sekali, dan langsung masuk ke telinga Su Yun. Pada saat itu, Su Yun merasakan riak di ruang sekitarnya, dan semuanya menghilang dalam sekejap mata. Dia mengerti bahwa dia telah terseret ke dalam ilusi. Void Spirit Sein adalah master dari Holy Mother of Reverse and Reverse, dan tekniknya yang mendalam digunakan untuk kesempurnaan. Perlahan, pemandangan di sekitarnya menjadi seputih salju, tidak ada apa-apa, dan Su Yun benar-benar berada di dunia yang kosong ini. He he, Raja Iblis dari Sekte Iblis Sejati, apakah dia orang yang tidak kompeten sepertimu? Sungguh lucu? Keberadaan sepertimu, lebih baik menghapusnya sesegera mungkin, agar tidak mempermalukan Sekte Iblis Sejati, hahaha. Suara rendah dan dalam bergema di dunia kosong. Itu adalah suara Void Spirit Sein. Su Yun tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan mengeluarkan pedang bintang teratai dari sarung pedang. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa diandalkan untuk melawan teknik mental. Dia mengangkat pedangnya, menutup matanya, memfokuskan pikirannya, mengaktifkan idenya, dan bergumam di dalam hatinya. Break. Hua. Sebuah riak menyebar ke segala arah. Dong. Dunia kosong bergetar beberapa kali. Eh, pedang macam apa ini? Ini benar-benar dapat melepaskan teknik mental. Void Spirit Sein sedikit terkejut. Namun, dia jelas tidak ingin membuang waktu lagi dengan Su Yun. Lupakan, kenapa bertanya? Ketika saya mengambil kembali pedang dari tangan Anda, saya akan tahu. Dengan mengatakan itu, titik hitam pekat muncul di dunia kosong. Hanya 100 meter jauhnya dari Su Yun, titik hitam itu mulai tumbuh semakin besar, dan mulai berubah. Hanya dalam beberapa saat, itu sudah berubah menjadi manusia. Su Yun menatap sosok manusia itu, pedang di tangannya mengepal semakin erat, tapi setelah beberapa saat, dia tertegun. 845. Orang yang terbentuk dari titik hitam mengenakan jubah polos, memegang pedang air musim gugur. Melihatnya, itu adalah King R. Pakaiannya hampir persis sama dengan saat Su Yun berpisah dengannya. Dengan mata cerah dan gigi putih, matanya menatap Su Yun, penuh dengan kelembutan. Dia tidak menunjukkan permusuhan, dia hanya menatap Su Yun dengan bingung, dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Tuan Muda. Suara familiar itu keluar dari mulut kayu cendana. Itu merdu dan memiliki makna yang tak ada habisnya. King R. Su Yun terkejut, dan berseru. Tuan Muda, ini aku. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Su King R. Dia segera mempercepat langkahnya dan berjalan menuju Su Yun. Tapi saat dia mendekati Su Yun, pedang seputih salju menembus dadanya. Tubuh Su King R. bergetar, lalu kekuatannya menghilang, dan dia jatuh ke tanah. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap kosong ke arah Su Yun. Bibir merahnya sedikit terbuka, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa. Langkah bagus. Kamu benar-benar mengintip ke dalam ingatanku tanpa aku sadari. Namun, meskipun itu masalahnya, itu tidak berguna. Jika kamu ingin mengalahkanku hanya dengan ini, aku khawatir kamu akan membuang energimu. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh, dan membuang pedang tajam itu. Su King R. palsu jatuh ke tanah, darah mengalir ke seluruh tanah, mewarnai dunia seputih salju dengan beberapa warna langka. Tuan Muda. Su King R. mengangkat tangan putihnya, dan mengulurkannya ke arah Su Yun sambil gemetar, tapi di tengah jalan, tangannya terkulai tanpa daya. Wajahnya dipenuhi dengan kebingungan dan kelelahan yang tak ada habisnya, serta rasa sakit yang tak terhitung. Itu hampir tidak berbeda dari orang sungguhan. Sungguh teknik roh yang mendalam dan brilian. Ekspresi Su Yun menjadi agak jelek. Dia tidak berani menunda lebih lama lagi, dia mengambil Lotus Star Sword dan terus mengaktifkan idenya, ingin menghancurkan teknik mendalam Void Spirit Saint secepat mungkin dan meninggalkan tempat ini. Namun, kali ini, pengaktifan ide pedang bintang teratai tidak menyebabkan pergolakan lagi di dunia kehampaan. Tidak hanya itu, pemandangan di sekitarnya berubah sekali lagi. Dunia yang awalnya seputih salju berangsur-angsur mendapatkan warna. Ada merah, biru, hijau, ungu, dan kemudian mulai terbentuk. Ada gunung, air, bunga, rumput. Sebuah pintu besi muncul di depannya. Itu adalah pintu besi yang dirantai oleh rantai tebal. Ada banyak rumah indah di sekitarnya. Langit biru, awan putih, dan angin sepoi-sepoi. Ini adalah pintu masuk istana abadi awan suci yang mengarah ke dunia bela diri tertinggi. Setelah itu, tidak ada lagi fenomena aneh. Su King Er, yang ditikam sampai mati oleh pedang Su Yun jatuh di depan pintu besi. Matanya terbuka lebar, masih menatap Su Yun, tidak bergerak, mayatnya sudah dingin. Realitas. Semuanya begitu nyata sehingga menyentuh hati seseorang. Su Yun merasa bahwa dia tidak dapat berkonsentrasi. Meskipun dia tahu bahwa semua ini palsu, pemandangan aneh ini terus-menerus menghancurkannya. Dia merasa seolah-olah pikirannya dalam kekacauan, dan kesadarannya berantakan. Dia merasa seolah-olah dia mulai melupakan sesuatu, seolah-olah dia telah melakukan kesalahan. Ini semua adalah mantra dari Void Spirit Saint. Dia membangun kekosongan dan bermain dengan jiwa manusia di telapak tangannya. Saat ini, di luar, Octagon Anisid masih mengawasi semuanya. Void Spirit Saint masih mendesak tekniknya, tapi Su Yun seperti patung, berdiri tak bergerak di depan Void Spirit Saint. Dia memegang pedang bintang teratai, dan di tempat yang sangat jauh, pedang darah merah mistik abadi dan pedang api kesengsaraan masih bentrok. Jika Octagon Anisid bergerak sekarang, Void Spirit Saint pasti akan mati. Tetapi, Octagon Anisid tidak bergerak. Dia masih berdiri di tempat yang sama, diam-diam memperhatikan semuanya dengan ekspresi yang sangat serius. Sebenarnya, bukan karena dia tidak ingin bergerak, tetapi dia tidak bisa. Dia mengerti bahwa ini adalah rintangan, dan jika Su Yun bahkan tidak bisa melewati rintangan ini, maka jalannya di masa depan akan sangat sulit. Jika Octagon Anisid dapat membantunya melewati krisis ini, bagaimana dengan waktu berikutnya? Siapa yang akan membantunya? Keberuntungan seseorang tidak bisa menemani mereka seumur hidup, dan perlindungan orang lain tidak bisa menemani mereka seumur hidup. Hanya dengan mengandalkan diri sendiri seseorang dapat menyelesaikan segalanya. Di kejauhan, Bunda Suci Sungai dan Suan Ao sudah dikelilingi oleh para ahli penggarap iblis. Jiang Guo Jun melindungi mereka berdua di tengah, memukul mundur gelombang demi gelombang tentara iblis. Bagaimana mereka tahu bahwa orang yang mencuri Dragon Abyss Bat sebenarnya adalah Raja Iblis dari Sekte Iblis Sejati? Bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk mengetahui bahwa mereka telah mengejar orang ini sejauh ribuan mil, hanya untuk dikelilingi oleh pasukan penggarap iblis. Yang mulia, ada terlalu banyak penggarap iblis, kita. Kita bahkan tidak bisa mundur, bahkan jika kita membunuh satu, akan ada lebih banyak penggarap iblis yang menyerbu orang-orang kita. Orang-orang kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Seorang jenderal berlari dalam keadaan Suan Ao. Membunuh. Membunuh mereka. Ada banyak devil cultifator, bunuh mereka semua. Membunuh. Suan Ao cemas, matanya merah, dan suaranya serak, seolah dia sudah gila. Tapi baru saja dia selesai berbicara, dia ditarik kembali oleh perawan sungai. Yang mulia, Anda tidak bisa impulsif. Bunda suci sungai memanggil dengan suara rendah. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan mantra mental untuk menstabilkan emosi Suan Ao. Suan Ao dipaksa untuk tenang, dia menoleh dan menatapnya, jangan impulsif, apa yang kamu rencanakan. Mungkinkah Anda hanya akan menonton penggarap iblis ini bertindak lancang di depan saya? Yang mulia, ini hanya penghuni setan, sekelompok makhluk tidak beradab. Mengapa Anda begitu marah pada mereka? Bunda suci sungai berteriak, situasinya kritis sekarang, jumlah musuh jauh melebihi kita, dan kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Kita harus pergi secepat mungkin, jika tidak, jika penggarap iblis ini melukai naga yang mulia. Tubuh, itu benar-benar akan menjadi kemalangan bagi negara Jiang, kemalangan bagi alam Jiang Han, dan kemalangan bagi orang-orang dari sepuluh ribu alam. Bunda suci Jiang Han mencoba yang terbaik untuk membujuknya, dan nasihatnya tepat. Suan Ao sepertinya menunggunya untuk mengatakan ini, menunggunya untuk melangkah. Ketika dia kembali ke alam Jiang Han di masa depan, dia juga bisa memberitahu semua orang bahwa Bunda suci yang mendesaknya untuk mundur, dan bukan karena dia takut untuk bertarung. Karena Bunda suci mengatakan demikian, saya tidak akan membantah. Suan Ao berkata dengan sungguh-sungguh, lewati perintah, segera keluar dari pengepungan dan mundur. Kembali ke wilayah Jiang Han. Dipahami. Jenderal itu menangkupkan tinjunya dan segera menyampaikan perintah. Suan Ao menarik nafas dalam-dalam dan melirik pertempuran di sekitarnya. Rasa dingin di matanya menjadi semakin intens. Saat aku menyatukan alam Jiang Han di masa depan, aku pasti akan membalas dendam darah ini. Sekte Iblis Sejati, tunggu saja. Dia menggertakkan giginya dan menggeram dengan suara rendah. Kekuatan Surgawi Raja yang berdaulat sangat besar dan perkasa. Tidak ada yang bisa menandinginya. Keinginan ini pasti akan terkabul. Bunda Suci Sungai berkata, Ayo keluar dari pengepungan dulu. Suan Ao menarik nafas dalam-dalam, tatapannya tiba-tiba beralih ke Void Spirit Sein di kejauhan, dan bertanya, Lalu, jika kita pergi, apa yang harus dilakukan Tuhanmu? Dia sepertinya menemui jalan buntu, dan saya khawatir dia tidak akan bisa pergi untuk sementara waktu. Mana guru sangat tinggi, penggarap Iblis ini pasti tidak akan bisa menahannya di sini. Kita bisa pergi dulu, guru pasti akan mengerti. Bagus. Kalau begitu, ayo berangkat sekarang. Suan Ao mengangguk, lalu memarahi pasukan untuk keluar dari pengepungan dengan sekuat tenaga. Para prajurit negara Jiang tidak ingin tinggal di sini untuk waktu yang lama, mereka semua mundur ke perbatasan seperti orang gila, tetapi ada juga banyak penggarap setan di sana, mereka seperti tembok besi, menghalangi mundurnya orang-orang dari negara Jiang. Yang mulia, kultivasi penggarap Iblis ini terlalu tinggi, kami. Sangat sulit bagi kami untuk keluar. Ketika komandan melihat beberapa gelombang serangan telah dicegat, dia segera menoleh dan berteriak pada Suan Ao. Apakah sulit untuk keluar? Wajah Suan Ao berubah, kamu sampah, untuk apa aku biasanya membesarkanmu. Jika Anda bahkan tidak dapat menangani beberapa penggarap setan kecil, apa gunanya saya bagi Anda semua? Tapi, yang mulia, Soverein King Moyu, hanya penggarap Iblis tidak perlu khawatir. Tunggu aku merobek lubang dan membantu pasukan mundur. Perawan sungai berteriak ketika dia melompat dan bergegas menuju perbatasan. Saat dia melayang di udara, sejumlah besar energi mental keluar dari tubuhnya, langsung menutupi segala arah. Ketika penggarap Iblis menderita serangan gelombang suara, mereka mundur beberapa langkah ke belakang, semuanya memeluk kepala mereka, wajah mereka dipenuhi rasa sakit. Huh, gerombolan. Melihat hal tersebut, Dewi Sungai berkata dengan dingin. Semuanya, mundur. Suan Ao memanfaatkan situasi tersebut dan berteriak keras. Melihat itu, Jiang Guo Jun sangat gembira dan segera bergegas menuju perbatasan. Mundur, apakah ini tempat di mana Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda? Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar dari jauh. Ketika Dewi Sungai mendengar ini, wajahnya berubah. Dia tiba-tiba menoleh, dan sebelum dia bisa bereaksi, kekuatan berwarna merah darah melesat. Bang! Bunda Suci Sungai tidak punya waktu untuk bertahan dan langsung dipukul di dada dengan paksa. Dia segera dikirim terbang dan menabrak gunung tidak jauh. Kekuatan tabrakan menyebar, dan gunung yang gelap gulita langsung berubah menjadi kerikil dan menghilang. Of! Sebelum Bunda Suci Sungai dapat berdiri, dia memuntahkan beberapa suap darah. Dia berdiri dengan susah payah dan melihat sosok hitam pekat melayang di langit tidak jauh dari sana. Dia segera bertanya dengan suara rendah, siapa itu? Penatua kedua dari sekte iblis sejati, iblis kedua. Pria itu berkata dengan acuh tak acuh. Jadi itu ahli dari sekte setan sejati. Perawan sungai menggertakkan giginya dan berkata, Ayo, biarkan aku melihat seberapa mampu kamu, orang yang memperlakukan kami sebagai masa. Kedua iblis itu mengaitkan jari mereka ke Bunda Suci Sungai dan berkata dengan arogan. Heh, kamu akan menyesalinya. Bunda Suci Sungai berkata dengan dingin. Dia kemudian melompat dan menerkam ke arah dua iblis. Keduanya bertarung dengan kacau di langit yang gelap, Ki yang dalam meluap ke segala arah. Pertarungan berlangsung sengit, dan untuk sesaat, sulit memisahkan mereka. Dengan Bunda Suci Sungai terjerat, Suan Ao terisolasi dan tak berdaya. Akan sulit untuk menembus batas hanya dengan tentara Jianghu ini, tetapi jika batas tidak terbuka, dia dan yang lainnya pasti akan dilahap oleh alam iblis sejati. Tidak, aku belum bisa mati di sini. Saya baru saja menyatukan alam Jianghan. Dia mengepalkan tinjunya, hatinya dipenuhi dia mengeluarkan batu putih perak dengan pola ungu dari tas luar angkasa emas di pinggangnya. Ini adalah batu teleportasi yang dapat membantunya berteleportasi kembali ke alam Jianghan dan membantunya melarikan diri dari tempat neraka ini. Namun, batu ini hanya bisa digunakan sekali, dan hanya bisa digunakan oleh satu orang. Dia mencengkeram batu itu dengan erat saat dia dengan gugup melihat sekeliling. Terima kasih telah menonton!